Ananda, pelajarlah kamu untuk bersyukur atas apapun yang telah kamu terima dan atas apapun yang kamu miliki saat ini. Teruskanlah kakimu untuk melangkah maju karena ada banyak orang yang sangat menyayangimu. Ketika gelah saat kamu telah sukses, jangan pernah engkau melupakan semua jasa dari orang-orang terhebatmu. Mungkin di saat itu banyak orang melihatmu dengan pandangan yang biasa-biasa saja. Namun, orang-orang terhebatmu akan memandangmu dengan sangat luar biasa. Ketika masalah meneram dan seberang apapun masalah itu, jangan biarkan orang lain membuatmu merasa tidak pantas untuk mendapatkan kesuksesanmu. Janganlah pernah engkau membenci masa lalumu. Karena seburuk apapun, masa lalu yang pernah terjadi, masa lalu itulah yang telah membuatmu menjadi lebih hebat seperti saat ini. Janganlah pula berharap untuk dapat kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Karena semua itu sudah kamu lalui. Tetapi jadikanlah masa lalu itu menjadi sebuah pelajaran berharga untuk menjadi lebih baik di masa depanmu. Ketika di suatu saat, mungkin engkau merasa sendiri dan tidak ada yang memperdulikanmu. Ingatlah bahwa orang-orang terdekatmu dan Tuhan akan selalu ada untuk kamu di sepanjang hari dan hidupmu. Ananda, dimanapun gelap takdir kesuksesan membawa langkahmu berada, percayalah, orang-orang terdekatmu tidak akan pernah melupakanmu dan akan selalu ada tempat teristimewa di jantung hati untukmu.